Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladhi an'amana binikmatil imani wal-islam Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Pemirsa teferi yang dirahmati Allah SWT Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang tidak pernah berhenti Memberikan nikmat kepada kita Semoga setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita Benar-benar kita gunakan Untuk bisa semakin taat mendekat kepada Allah SWT Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan Kepada habibana wa nabiyana muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beliaulah manusia sempurna Sosok yang mampu memberikan terhadap yang baik dalam kehidupan Semoga saat nanti hari kiamat tiba Kita semua mendapatkan safaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah senang sekali kembali kita berjumpa Dalam program kesayangan kita Serambi Islami Mujadah Alin Sebuah program yang insya Allah akan memberikan cahaya dalam kehidupan kita Dan insya Allah pada kesempatan kali ini Serambi Islami kembali hadir Dengan kajian tasawuf Dan tema kita kali ini adalah Etika berdoa Dan Alhamdulillah Sudah hadir bersama kita Guru kita Mursyid Murobi Yang terus membimbing hati nurani kita Untuk bisa dekat dengan Allah Sudah hadir dengan kita Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG Assalamualaikum Syekh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saya sehat ya Alhamdulillah baik Alhamdulillah Kita doakan Ibu-ibu Bapak-Bapak hadirin Semoga beliau senantiasa sehat walafiat Alhamdulillah juga Syekh Hari ini di studio ini rame sekali Ada ibu-ibu yang pakai kerudung warna apa ini Pink Pink dan juga Bapak-bapak nih ya Yang hadir disini Ada jamaah dari Majlis Ta'lim Ar-Ruhama Cisarwa Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya sehat Alhamdulillah Mudah-mudahan setiap langkah kita Ke tempat ini dibalas pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Baik Bapak ibu yang dirahmati Allah Pemirsa yang ada di rumah Sebelum kita kaji lebih dalam Seperti apa Etika berdoa Karena Kita tidak bisa memungkiri ya Setiap saat kita berdoa Setiap waktu kita berdoa Nah seperti apa penjelasannya Tahan dulu Kita akan dengarkan dulu Lantunan Ayat suci Al-Quran Silahkan disiapkan Al-Quran-nya Dan dibuka Surat Al-Baqarah Ayat 186 Yang akan dibacakan oleh Ustadz Muslih SPD A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Layi fa inni qariib Ujibu dha'wata da'i Iza da'an Ujibu da'wahan da'i Iza da'ani Fal yastajibuli Wal yu'minu Bila'allahum Yerushudun Fal yastajibuli Wal yu'minu Bila'allahum Yerushudun Yerushud Semakin menguatkan kita untuk semakin dekat dengan Allah subhanahuwata'ala baik kita kembali kepada Syekh ya hari ini tema kita etika berdoa kira-kira kupasan apa nih saya akan kita bahas pada kesempatan kali ini baik Bismillah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain amma ba'd Pemirsa TPRI dimanapun berada mari kita manfaatkan kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebab kesempatan itu hanya datang satu kali di pagi hari ini kesempatan ini tidak akan datang lagi walaupun hari esok Allah berikan umur hari esok adalah bukan hari ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya sampai akhir hayat kita kita akan bahagia bersama Allah subhanahuwata'ala Amin sama sekalian kita akan membahas tentang etika Hai atau tatakrama dalam berdoa kepada Allah subhanahuwata'ala doa ini berasal dari bahasa Arab da'a yadu doa yang artinya adalah meminta atau menyeru kita meminta kepada Allah subhanahuwata'ala inilah gambaran orang yang beriman orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan mungkin minta kepada Allah jadi terjalin dua hubungan dua pihak kita yang meminta dengan Allah yang kita pinta maka oleh sebab itu kedudukan doa di dalam agama kita merupakan bagian ibadah yang sangat penting Hai maka oleh sebab itu berdoa itu bukan hanya sebatas mengejar kubulnya akan tetapi kita perhatikan proses berdoanya juga maka oleh sebab itu para ulama dalam kajian tasawuf memberikan adab-adaban etika sepanjang kita berdoa kepada Allah subhanahuwata'ala nah ini yang hadir dicek nih Bapak Ibu sekalian Majis talib apa tadi aruh hama dari Bogor ini sudah tahu belum adab-adaban etika dalam berdoa wakilkan jangan ya ya baik saya ini ya jadi menarik ternyata berdoa itu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan nah tapi seringkali kita berdoa tapi enggak tahu etikanya seperti apa nah nanti saya akan kupas lebih dalam maka pemirsa jangan kemana-mana tetap di sini di Serambi Islami TVRI kami kembali pemirsa TVRI yang dirahmati Allah kita kembali di Serambi Islami baik Syekh kita lanjutkan ya tadi masih membahas tentang kerangka dalam doa tapi barangkali sebelum bicara etikanya apa nih yang penting sekali dalam doa kita ini ya tadi sudah disampaikan posisi doa dalam ibadah-ibadah bagian doa bagian daripada ibadah Mari kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda adu'au huwal ibadah summa qor'a waqola robukum ud'uni astajiblakum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat doa itu adalah bagian daripada ibadah kemudian Nabi membacakan potongan ayat yaitu ud'uni astajiblakum artinya ud'uni berdoa lah kalian kepadaku astajiblakum maka aku akan mengijabah kalian berdoa itu diperintahkan oleh Allah di satu sisi kebutuhan kita butuh kepada Allah meminta kepada Allah karena Allah adalah segala-galanya Hai memintanya diperintahkan oleh Allah betapa baiknya Allah sehingga diperintahkan menjadi ibadah-ibadah betapa baiknya Allah kita butuh kepada Allah Allah perintahkan supaya kita meminta kepada Allah dan Allah menjadikan astajiblakum aku akan mengijabah kalian nah ini adalah dasar sehingga kita Bagaimana berdoa ini kita memposisikan diri bukan sebatas meminta seperti meminta kepada sesama manusia berdoa meminta kepada Allah adalah ibadah yang penting bahkan kalau kita melihat bentuk-bentuk ibadah sholat ada haji dimana dalamnya ada tawaf ada sai penuh dengan untaian berdoa kepada Allah subhanahuwata'ala nah maka oleh sebab itu salah satu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan yang diajarkan langsung oleh Allah subhanahuwata'ala di dalam berdoa adalah kaitan terpenting yaitu adab atau etika baik yang pertama adalah etika di dalam berdoa Hai hudurul kolbi wa tayakunul ijabah Hai terjemahkan jangan yang pertama etika di dalam berdoa adalah hudurul kolbi ma'allah hadir hati bersama Allah karena berdoa itu kita meminta langsung kepada Allah sehingga batin kita hati kita harus merasakan hadirnya hati kita bersama Allah kita sedang menghadap kepada Allah meminta kepada Allah Hai wa tayakunul ijabah di samping hadir hati bersama Allah juga kita yakini bahwa Allah akan mengijabah kepada kita inilah etika atau adab yang pertama lalu kita lanjutkan bagaimana adab atau etika selanjutnya was tib tahu doa bihamdillah wa sana alaih wa salati wa salami ala rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam Hai etika yang kedua kita memulai doa kita itu dengan memuji kepada Allah memuji kepada Allah dan ini dicontohkan langsung di dalam suruh al-fatihah dimana suruh al-fatihah menjadi umul kitab induknya Alkitab kalau istilah sekarang itu itu adalah blueprint Hai sebelum meminta kepada Allah maka etikanya adabnya adalah memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrobilalamin Hai contoh kalau kita mau minta sesuatu kepada tetangga atau saudara-saudara kira-kira nih yang bagus yang dikabulkan minta langsung to the point atau bagaimana Hai abangnya apa dulu kadang muji dulu Bapak nih orang yang terkenal kayak dermawan lagi kira-kira pasti pinta seneng gak seneng maka memujilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita memuji kepada Allah bukan untuk menambah-nambah kemuliaan Allah memuji kita kepada Allah Allah hak dipuji sekaligus keberuntungannya buat kita kalau kita banyak memuji kepada Allah kelihatan wajahnya Hai kalau wajahnya merengut tensi naik lagi salah satunya kurang memuji kepada Allah nah inilah etika atau adab yang kedua plus bersolawat kepada Rasulullah maka Nabi bersabda apabila Hai doa kita tidak diawali atau tidak diakhiri dengan salawat Hai maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang dirialkan oleh ima'at-tirmidhi adu'a'u maukupun bainas sama iwal'ar layas adu hatta yusulia alaiya Hai doa kita ini tergantung atau Hai tergantung antara langit dan bumi enggak naik lagi enggak turun lagi antara langit dan bumi Hai layas adu tidak naik sampai kepada Allah Hai Hatta yusulia alaiya sehingga bersolawat kepadaku Nah jadi kalau doa kita untayan harapan kita kepada Allah pengen sampai kepada Allah maka salah satunya adalah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik kenapa harus bersolawat kepada Nabi inilah etika sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diakui oleh Allah sebagai makhluk yang paling dikasihi sebagai makhluk yang paling disayangi sehingga ketika kita berdoa kepada Allah dalam proposal kita ada nama ada orang yang sangat dicintai oleh Allah maka membuat doa itu dilirik oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala walaupun kita yang berdoanya pasti banyak kekurangannya Hai baik ya Jadi memang kalau kita urutkan tadi etikanya yang pertama adalah menghadirkan hati ya memantapkan hati kita saat berdoa dan yakin doa kita akan dijabah karena ada yang begini Syekh mulut berucap tapi hati kayaknya nggak mungkin deh kadang gitu tuh jadi doanya di mulut Iya tapi nah itu gimana siapakah bagian dari khudrul kolbi atau tidak tuh ya itu tanda bahwa kita kurang iman kepada Allah kurang yakin kepada Allah maka oleh sebab itu yang kita pinta jangan yang mustahil minta supaya bisa terbang jadi memintalah kepada Allah yang ketiga ini Maka jawami ulkalim meminta kepada Allah itu yang utama-utama yang besar-besar dulu ya kalau kita lihat tadi surah al-fatihah kita langsung diajarkan oleh Allah mana dulu nih yang ada prioritas kita pinta kepada Allah ih dinas sirotol mustaqim ternyata jalannya dulu yang lurus jalan yang pernah di anugerahkan kepada orang-orang pilihan para nabi siddiqin syuhada shalehin jalannya dulu jalan yang lurus baru kita meminta hal-hal yang lebih detil kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik ya terus lanjut jadi jadi tadi bicaranya tuh baru tiga tuh ya etikanya baru 31 menghadirkan hati dan meyakinkan dalam hati kita bahwa doa kita itu pasti di hijabah kemudian yang kedua jangan lupa memuji Allah kadang-kadang kita lu langsung aja gitu lagi punya utang pengen buru-buru lunas utangnya tapi lupa memuji Allah dan yang ketiga menggunakan jawami ulkalim jadi kalimat-kalimat yang umum baru yang detail nah seperti apa yang keempat kelima ke enam nanti kita akan bahas setelah ini pemirsa jangan kemana-mana tetap di sini di serambi islami tvri kami kembali pemirsa tvri yang dirahmati Allah kita kembali di serambi islami masih di sini masih dengan Syekh Muhammad Fatur Rahman masih membahas tentang etika berdoa tadi baru tercatat berapa tiga coba diulangi lagi yang pertama menghadirkan hati yang kedua memuji Allah yang ketiga menggunakan kalimat-kalimat yang umum sebelum yang detail kita lanjutkan lagi apa yang selanjutnya Mangga silahkan ya kita lanjutkan siap-siap yang selanjutnya adalah wamin haa atau doru waadamu rob isaud bidua dimana di dalam berdoa itu kita harus merendahkan diri jangan sombong kemudian tidak meninggikan suara ketika doa kita sendiri jadi etika atau adab yang keempat dalam berdoa kita harus tadoru merendahkan diri kemudian pelankan suaranya apabila berdoa kita untuk sendiri tidak tidak usah teriak-teriak Hai sebab apa Allah Assami Allah yang maha mendengar Hai berbeda ya dengan berzikir kepada Allah subhanahuwata'ala kalau zikir itu mengagumkan menghidupkan hati maka sudah dibahas kajiannya zikir Hai bisa dengan zikir jahar disunahkan jahar suara keras tapi kalau berdoa konteknya adalah meminta meminta kepada Allah sehingga karena Allah adalah zat yang maha mendengar bahkan dalam hati yang paling dalam maka suaranya dipelankan nah maka oleh sebab itu kita disamping menghadirkan hati merendahkan diri kemudian juga pelankan suaranya yang terpenting adalah kekuatan hati kita keyakinan hati kita kesungguhan kita di dalam meminta kepada Allah subhanahuwata'ala baik jadi kalau dulu kan kita pernah bahas ya kalau zikir itu kan dibagi tiga caranya ada yang sisir ya ya pelan sir ya dalam hati sembunyi ada yang coffee lewat lisan ada yang zahar malah kalau doa harus pelan-pelan ya sih kecuali kalau jadi imam Oh doanya untuk semua seperti misalnya ya seorang imam ketika khutbah salah satu rukunnya adalah berdoa kepada Allah Nah kalau itu harus dijaharkan supaya terdengar oleh siapa jamaah jamaah atau imam setelah baca wirid setelah sholat pardu kemudian disunahkan berdoa dan itu bagian dari saatul hijabah setelah sholat pardu zikir kemudian berdoa kepada imam dalam memimpin doa maka doanya dijaharkan supaya didengar oleh makmum atau oleh jamaah dan mengaminkan ya kita lanjutkan ya Hai wamin ha Allah ya ta'ajal al-ijabah jangan ada perasaan dalam jiwa kita ingin mensegerakan dari apa dari kubulnya Oh kenapa Hai sebab Allah akan memberi mengabulkan mengijabah doa hambanya pada timing yang tepat waktu yang tepat timing yang tepat ini kan kita nggak tahu kapan bisa jadi hari ini malah membuat jadi celaka maka oleh sebab itu kita harus beretika Hai maka Allah yang tahu segala galanya memberi bagi orang yang beriman tuh tidak asal memberi melihat kemaslahatannya melihat kemanfaatannya sehingga Allah memilih waktu yang tepat doa orang yang beriman semuanya dikabul waktunya Allah yang mengatur supaya memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan tapi kalau kita dalam berdoa tidak beretika dalam pengertian pingin buru-buru udah buru-buru pingin sekarang Hai ini nggak beretika nggak tahu nggak yakin dengan Allah yang terbaik memberi kepada kita sekaligus menentukan waktunya nanti biasanya orang yang ingin buru-buru Kabul biasanya cepat apa putus asa akhirnya doanya apa berhenti padahal banyak contoh dalam Alquran bukan orang biasa Allah kisahkan Nabi Zakaria juga alaihissalam beliau berdoa kepada Allah salah satu yang dipintanya adalah dikaruniakan anak bayangkan dari mulai nikah itu dipinta sampai kakek-kakek istrinya nenek-nenek ada nggak Nenek disini ada jangan doa mulai dari muda sampai sekarang belum dikabulkan Hai kok bingung Nabi Zakaria belum dikabulkan juga akhirnya datangnya malaikat atas perintah Allah bahwa Allah akan apa memberikan anak maka Nabi Zakaria tidak sonta kaget Hai apakah saya yang sudah tua renta istriku yang tua renta layak untuk apa punya anak punya anak maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ayat kekuasaannya yang sudah nenek-nenek ham mau nggak ternyata anak bukan sembarang anak Kenapa rentang waktu puluhan tahun berdoa kepada Allah tidak membuat putus asa tambah semangat tambah yakin kepada Allah ternyata akumulasi doa yang lama itu kualitas hasilnya luar biasa melahirkan seorang anak Nabi lagi Yahya Hai nah maka oleh sebab itu kita dalam berdoa kepada Allah beretika lah kepada Allah jangan hanya ingin segera dikabulkan tetapi kita pun menyerahkan kepada Allah waktu yang terbaik makanya ada satu Hai kitab ini namanya Al-Iqdunnafis binudumi Jawahiru Tadris yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ibni Idris beliau menjelaskan tentang berserah diri kepada Allah tawakal wa taslim berserah diri kepada Allah dimana Rasulullah SAW mengajarkan satu doa sudah apa belum isinya adalah doa itu Allahumma rodini biko doik Ya Allah Ridokan hatiku terhadap takdirmu kalau Ridok biasanya takdir yang baik atau yang buruk baik Nabi ngajarin jangan sebelah dua-duanya sebab dalam kehidupan berpasang-pasangan ada nikmat ada musibah ada yang manis ada yang pahit Nabi meminta sungguhpun takdir itu adalah yang buruk kulitnya tetapi minta hati Ridok dan minta keberkahan Hai sebab Hai Allah memberi takdir yang buruk sekalipun itu baru kulitnya bagi orang yang beriman tapi isinya adalah penuh dengan hikmah dan rahasia sehingga kata Syed Ahmad Ibni Idris seandainya orang yang beriman tahu dibalik takdir buruk itu yang menyakitkan itu ternyata isinya adalah apa hadiah dari Allah rahmat dari Allah rahasia dan hikmah dari Allah pasti orang yang beriman akan meminta kepada Allah supaya takdir yang buruk itu segera ditimpakan keberdirinya nah inilah pentingnya hati dari kita terbuka jangan hanya melihat dengan kacamata yang mana ini yang Zohir saja pandanglah setiap kejadian takdir Allah pandang dengan kacamata yang batin dan berbaik sangka kepada Allah subhanahuwata'ala kita harus berharap kita harus yakin tetapi memandang doa itu bukan hanya ujungnya tapi awal dan proses ketika berdoa belum dikabulkan kita harus beretika kepada Allah jangan sekali-kali putus asa dengan Allah karena kita belum dikabulkan jadi semuanya harus lengkap dalam berdoa maka disinilah pentingnya tahu etika atau adab dalam berdoa bisa jadi justru hari ini bisa menjadi malapetaka ada cerita ada orang yang naik pesawat ketinggalan takdirnya nasibnya ketinggalan temennya udah berangkat eh tiba-tiba sekian menit pesawatnya apa jatuh jatuh yang ternyata jadi Alhamdulillah enggak ini kan fakta makanya kita jangan ego jangan sombong Allah yang mengurus seluruh urusan Allah yang menggenggam dalam urusan makhluk di langit maupun di bumi termasuk urusan kita etika berdoa untuk menembuhkan keyakinan dan khusnudon baik sangka kepada Allah Masya Allah ya jadi etika berdoa tuh sangat penting ya karena di dalamnya yang akan menguatkan hati kita terus terpaut dengan Allah subhanahuwata'ala tadi menarik yang saya sampaikan tidak pernah ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah pasti dikabulkan hanya Allah menunggu waktu yang tepat menurut pandangan Allah subhanahuwata'ala nanti kita lanjutkan nih kelihatan wajah-wajah penuh pertanyaan semua ya jangan kemana-mana pemirsa tetap di sini di Serambi Islami TVRI kami kembali pemirsa TVRI yang dirahmati Allah kita kembali di Serambi Islami masih di sini masih membahas tentang etika berdoa Syekh apakah ada lagi yang harus kita pastikan dalam akhir saja terakhir ya etika atau ada berdoa adalah wamin ha ala yaduwa ala nafsih wala ala waladih wala ala malih bisuin jangan sampai meminta kepada Allah keburukan kebinasaan untuk diri untuk anak atau yang lainnya maka berdoa lah yang baik-baik Hai tapi Nabi SAW pernah berdoa melaknat nah dimana ini Hai boleh berdoa melaknat lihat kisah Rasulullah SAW dimana ada kaum yang mengkhianati atau menipu Rasulullah SAW bahwa kaumnya berharap ada yang mengajarkan Quran meminta orang-orang yang paham Quran untuk diajarkan kepada mereka sekian puluh orang ternyata di tengah perjalanan kemudian semua dibunuh kecuali satu yang selamat maka disitu Nabi SAW berdoa kepada Allah dengan bentuk laknat kepada mereka dimana kebolehan itu apabila sudah keterlaluan dan masuk kepada wilayah agama mengkhianati agama bukan urusan pribadi-pribadi pribadi tapi agama tatanannya maka disitu Nabi SAW memberikan contoh berdoa dengan laknat dengan azab Allah karena masuk ke wilayah agama dan sudah keterlaluan dimana menumpahkan puluhan manusia maka Nabi SAW di situ ada doa melaknat mereka baik Iya berarti kan Syekh kita seringkali menemukan misalnya ada orang tua yang kesel sama anaknya istri kesel sama suaminya suami tetangga maksudnya juga gitu kesel gitu jadi sekesel apapun kita orang tua ke anak jangan sampai keluar kalimat negatif disitulah kita diuji kesabaran kita justru kalau melihat anak kita belum soleh bisa jadi kita orang tuanya belum soleh maka doakan sama-sama diri kita dan anak kita dengan kesolehan dengan kebaikan celaka 12 sudah salah didoakan buruk lagi nah maka oleh sebab itu kita berdoa yang baik-baik kepada diri kita keluarga kita harta kita perusahaan kita biar maju karir kita biar maju biar tamah barokah pinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik maka pemirsa di rumah ya ibu-ibu yang disini hati-hati ini dalam berucap kepada anak gitu kadang ya kita nih kesel keluar kata-kata yang negatif ya anak itu nakal banget kamu ini dasar mau jadi preman tiba-tiba jadi apa ujungnya preman hati-hati nanti diganti kamu ini aktif banget mau jadi menteri gitu nanti jadi menteri insya Allah ya baik pemirsa coba nih kalau tadi saya terus yang bertanya nih kelihatan wajah-wajah penuh pertanyaan ya ya coba siapa yang mau bertanya tuh kan saking banyak pusing milihnya kita boleh yang Bapak dulu silahkan yang belakang baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh nama saya Maman Suparman dari Majlis ta'lim ar-ruhama mohon izin bertanya Syekh ya silahkan tak mengapa Rasulullah Shallallahu wasallam pernah melaknat musuh-musuh Islam ketika doa kunut dibacakan demikian pertanyaan saya mohon di penjelasan dari Syekh terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh boleh langsung saya boleh ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gambaran dari sifat-sifat dan nama Allah yang mulia dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengedepankan kasih sayangnya bismillahirrahmanirrahim jadi kalau kita melihat nama Allah yang diajarkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Shallam yang 99 hanya sedikit saja nama yang serem dhuntikom yang mengadab Hai tetapi yang paling banyak adalah nama Allah menunjukkan sempurnanya Allah Allah al-Rahman al-Rahim al-wahab al-rojak yang seneng-seneng kita semua sehingga diajarkan basmalah itu dua nama Allah yang dikedepankan bismillahirrahman yang pengasih dan penyayang kalau kita melihat Al-Quran nama-nama Allah yang paling banyak adalah al-Rahman yang pertama bayangkan apa al-Rahman mengasih Hai bahkan tanpa kita meminta yang kedua baru al-Rahim yang menyayangi khususus sebagai orang yang beriman tapi nama lain yang serem itu hanya sedikit saja maka Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam ketika beliau Hai dakwah ke toib malah dilempari apa batu dan kotoran onta kalau Ustadz ilman dakwah dikirimin apa biasa hehehe 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 Hai nabi kebaikan dibalas keburukan sampai malaikat geram datang Wahai Muhammad maukah aku timpakan gunung yang besar itu kepada mereka jangan ya Allahumagfirqomifah inna humkau mulai alamun ampuni mereka karena mereka enggak tahu kalau aku ini adalah Nabi dan Rasulullah dan Nabi menyatakan aku diutus bukan untuk melaknat tapi aku diutus adalah Uba suruh matalil alamin aku diutus untuk menyebarkan rahmat kepada seluruh alam semesta melaknat itu hanya sekali dua kali saja dalam kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam tadi dimana kalau sudah melanggar agama yang sangat berlebih-lebihan tidak ada toleransi untuk menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan orang yang buat kezoliman yang besar di muka bumi ini Oh jadi dalam konteks doa kunut itu didoakan kepada perkara yang sudah keterlaluan dan menyinggung agama kita maka dibolehkan untuk doa melaknat musuh seperti itu gitu ya saya baik lanjut lagi siapa yang mau bertanya ibu di depan boleh silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ibu Hajaiin dari Majista Alim Arruhama Cisar wa Bogor saya mau bertanya silakan Bu bolehlah kita berdoa untuk mencelakai orang lain agar tujuan orang itu tidak menzolim kita lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh doa karena dendam sama orang kesalah sama orang itu gimana Hai kalau kaitan di luar konteks agama pribadi dengan pribadi menzolimi akan membunuh Hai tetap doa kita doa terbaik ya kalau mau membunuh didoakan jadi soleh jadi enggak enggak membunuhnya jadi sekesal apapun seberat apapun maka kita berdoa dengan doa yang baik termasuk kita minta kepada Allah supaya kita dilindungi walaupun orang jahat sekalipun jahatnya kalau kita berdoa kepada Allah supaya kita dilindungi oleh Allah maka tidak akan memberikan kemadaratan pun sedikitpun laya duruhu tidak akan memberikan kemadaratan maka Nabi SAW mengajarkan bismillahilladi laya duruhu ma'asmihi syai'un filardi walaupun baca itu jangan doakan mereka supaya celaka doakan mereka supaya soleh kita dilindungi oleh Allah karena Allah sudah melindungi sedikitpun tidak akan memberikan kemadaratan dari mahluk-mahluk Allah Oh baik jadi kalau ada me di rumah tangga nih istri kesel sama suami kan ya Allah semoga cepet ya Allah cepet apaan itu kan berarti hati-hati ya justru kan Allah yang membulak balikan hati bisa saja di mata Allah dengan mudah membulak balikan hati yang awalnya kasar menjadi lembut betul tidak maka pemirsa jangan pernah lepas untuk mendoakan orang lain karena saya pun juga pernah baca kalau tidak salah doa yang kita ucapkan itu hakikatnya kembali kepada kita yang mendoakan ya pemirsa tetap di sini nanti kita lanjutkan serambi islami teferi kami kembali pemirsa teferi yang dirahmati Allah kita kembali di serambi islami kita lanjutkan lagi dengan sesi tanya-jawab ya tadi masih ada nih kelihatan yang mau bertanya gitu Bapak Ibu siapa yang mau bertanya Bapak nih yang paling semangat paling belakang ya ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Suhenri dari Majelis talim ar-ruhama saya mohon dengan hormat kepada saya ingin bertanya tadi saya sudah memaparkan tentang etika berdoa yang saya ingin tanyakan yaitu apakah berdoa juga harus punya wudhu karena dengan berwudhu kita maha suci Allah maha suci juga bagaimana kita berdoa juga Apakah harus mengangkat tangan karena sementara saya lihat ada juga yang tidak mengangkat tangan dan ketiganya dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna fadu hubiha dengan asmaul husna adalah kamu berdoa sedangkan dalam asmaul husna itu kadang-kadang orang yang tidak aman sama Allah itu ar-rohman ar-rohim ada juga al-muntakim artinya yang mau menyiksa apakah kita boleh dengan menggunakan al-muntakim baik itu saja terima kasih seh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah pertanyaan orang Bogor diborong semua jenitip sama beliau disebutin semua apakah harus bodoh dulu Apakah harus angkat tangan Apakah harus pakai asmaul husna gimana saya itu ya pertama berwudu berwudu itu tidak menjadi persyaratan akan tetapi itu lebih baik ya sebab apa sebab bisa jadi ketika kita ingin berdoa kondisi kita tidak punya wudu mau wudu harus satu jam dulu nah maka yang lebih baik dikondisikan kita berwudu dalam kadang toharroh akan tetapi ketika kita tidak dalam keadaan toharroh atau tidak punya wudu maka tidak masalah yang kedua mengangkat apa tangan mengangkat tangan ini disunahkan ya disunahkan untuk krop ubat nilyadain hitam doa mengangkat kedua tangan di dalam berberdoa ya menunjukkan apa dibantu dengan tangan butuhnya kepada Allah kita saja dengan sesama manusia minta tapi gini tangannya biar kalau minta gimana Nah ada meminta kepada orang meminta kepada Allah Nabi mencontohkan ya sebagaimana hadis yang dilihatkan oleh Abu Daud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan mengangkat tangannya bahkan ketika butuh nama ngangkat lagi saking menunjukkan hajatnya butuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian tadi asmaul husna asmaul husna berdoa kita dengan asmaul husna salah satu atau beberapa namanya tapi harus dimunasabahkan disesuaikan dengan isi daripada apa doa kita kaitan dengan meminta Ya Rozak Ya Wahab pingin dibuatkan mata hati kita ya patah jadi sesuai antara nama Allah yang 99 dengan apa isi konten daripada doa kita sehingga selaras ya jangan kita minta roh minta dok minta apa rezeki tapi ya muntakim bukan enggak boleh tapi enggak enggak linier enggak linier tapi kalau misalnya seperti melaknat nabi maka menggunakan nama-nama Allah apa yang kohar ya jabar yang perkasa yang gagah Yah yang merebut yang menguasai itu doa-doa dipanjatkan ketika apa mengalahkan musuh-musuh dalam agak agama nah ini kaitan dengan menyebut salah satu atau beberapa nama dalam al-asmaul husna disesuaikan maka yang terbaik adalah berdoa itu pertama apa yang diajarkan dalam Quran langsung kepada para nabi atau orang soleh kedua doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah salam al-mak surat yang ketiga doa yang diajarkan oleh para ulama baru yang ketiga adakan doa yang spesifik ya spesifik bahkan nabi mengajarkan doa kepada Allah walaupun minta apa ya tali sendal kita copot ya minta kepada Allah itu yang spesifik yang kecil-kecil mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik jadi tadi kalau mau punya wudhu lebih bagus kemudian angkat tangan tapi dalam angkat tangan tadi tidak ada aturan teknis seperti apa ya minta Oh dan yang terakhir ketika al-asmaul husna silahkan tapi yang sesuai artinya dengan permohonan doa kita ya baik lanjut lagi siapa yang mau bertanya banyak nih ya ibu depan silahkan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Winda dari Majelis Ta'lim aruhama Cisar wa Bogor mohon izin bertanya sih ya silahkan ada istilah doa sapu jagad mengapa ada istilah itu dan apakah dibenarkan dalam ilmu tasawuf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya kita sering mendengar ada istilahnya doa sapu jagad terutama mungkin di tataran Sunda itu sangat melekat sekali gitu gimana sih kira-kira jadi sebetulnya doa sapu jagad itu kalau di dalam bahasa agama disebut jawab ulkalim tadi jadi yang induk-induk anak ngikut seperti robbana atina vidulia hasanah wafil akhirati hasanah wakina azaban apa semua ini nama juga sapu jagad apa semua bayangkan saja kan simpel jawab ulkalim Ya Rob berikan kepada kami kebaikan di dunia ya sepanjang di dunia kebaikan rumah tangga rizki profesi sahabat di akhirat juga hasanah termasuk surga termasuk ridho Allah jadi simpel jawab ulkalim maka disebut orang Indonesia bilang apa doa sapu jagad aku jaga betul Nah jadi tadi sudah masuk ke dalam etika jadi yang induk-induknya baru yang anak-anaknya yang spesifik spesifiknya ya karena kadang-kadang kan waktu juga terbatas maka dulukan yang apa prioritaskan yang induknya dulu disebut jawab ulkalim kalim Nah terus begini Syekh ada orang yang berdoa misalnya tidak terlalu pandai bahasa Arab doanya pakai bahasa daerah bahasa Sunda bahasa Indonesia itu bagaimana Syekh semua bahasa itu diajarkan oleh Allah Allah yang menguasai semua bahasa karena semua bahasa diajarkan oleh Allah haki hakikatnya Jadi kalau orang Sunda ya berdoa diucapkan atau dengan hati dengan bahasa Sunda itu baik orang Jawa dan bahasa apapun itu baik tidak tidak ada yang tidak baik bahasa itu karena ada alat akan tetapi kita sebagai muslim belajar dah satu persatu doa supaya ada tambah keberkahan apalagi tadi prioritasnya yang diajarkan langsung dalam Quran yang diajarkan oleh Nabi maksurat atau diajarkan oleh para ulama semua pakai bahasa Arab ambillah yang apa yang pokok-pokok dulu seperti doa tadi apa sapu jangan berpasang apa cuma segini baru nanti yang kecil-kecilnya pakai Sunda pakai Jawa ya kita ungkapkan kepada Allah jangan ragu-ragu Allah mendengar Allah tahu apa yang kita minta Oke baik ya Jadi kalau boleh saya tangkap itu berdoa tuh kapan saja berdoa tuh dengan cara dan bahasa apa saja ya pakai bahasa Indonesia boleh pakai bahasa Arab apalagi sangat boleh yang salah yang mana kira-kira yang tidak berdoa ya Jadi jangan pernah salahkan kalau ada orang yang berdoa dengan bahasa sendiri mungkin karena keterbatasan yang penting maksudnya adalah dia meminta memohon kepada Allah subhanahuwata'ala nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya kita akan dengarkan simpulan dari saya sekaligus juga nanti kita muhasabah ya pemirsa Jangan kemana-mana tetap disini di serambi islami di arah TVRI kami kembali Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah kita kembali di serambi islami baik pemirsa nih tak terasa sudah segmen terakhir tapi saya sebelum kesimpulan saya penasaran nih ada ada orang yang mengatakan bahwa hidup ini kan takdirnya sudah ada tuh Syekh tapi sisi lain ada juga yang menyebutkan doa itu bisa merubah takdir itu gimana kaitannya saya bukan doanya yang merubah takdir hijabah Allah Oh jadi takdir ditetapkan oleh Allah akan tetapi manusia diberikan ikhtiar dan berdoa-doa yang diijabah oleh Allah membuat takdir menjadi berubah makanya ada kisah nih boleh boleh nggak boleh dong bisa zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang ibu-ibu dimana punya problem belum dikasih anak datanglah kepada Nabi Musa Wahai Nabi Allah Musa Engkau bisa berbicara dengan Allah Udu robak berdoa kepada Tuhanmu supaya Allah memberikan anak kepadaku akhirnya Nabi Musa berdoa ya rob anugerahkanlah anak kepada sipulan dijawab oleh Allah takdirnya adalah akim artinya tidak akan diberi anak Hai setelah si wanita itu datang lagi dijelaskan udah kamu jangan ngedo'a lagi sebab Allah Allah sudah mentakdirkanmu tidak akan diberi anak akim Hai pulanglah sambil menangis tidak lama kemudian setahun berikutnya datang lagi tapi sudah menggendong bayi Hai kaget nih bayi siapa ini ketika ditanya ini bayi siapa ini adalah bayiku aku diberi anugerah oleh Allah bukankah satu tahun yang lalu aku sudah disampaikan bahwa Allah mentakdirkan engkau lah wanita yang kaki mandul ternyata si wanita itu pulang dari Nabi Musa satu tahun yang lalu dia tidak putus asa yakin Allah akan apa mengijabah doa aku ternyata dia menceritakan kepada Nabi Musa wahai Nabi Allah Musa aku terus berdoa kepada Allah setiap malam Ya rohim Wahai yang penyayang berikan kepada ku anak terus diulang-ulang pada akhirnya Hai berikan kepada aku seorang atau bayi ini maka disinilah kehebatan doa kalau Allah melihat doa yang tulus yang sungguh-sungguh penuh keyakinan maka sampai takdir Allah tadi dirubah oleh Allah sendiri karena melihat si hamba itu benar-benar yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah ya begitu luar biasanya kekuatan doa bahkan sesuatu yang sudah ditakdirkan pun misalnya bukan bisa dirubah tapi ada hijabah doa yang mengantarkan pada takdir yang baik itu maka jangan pernah berhenti berdoa karena bisa jadi kekuatan doa saat dijabah itulah yang memberikan takdir yang baik dalam kehidupan kita baik Syekh kita kesimpulan nih untuk kajian kita pada kesempatan kali ini ya baik pemirsa tpri dimanapun berada jamah sekalian Mari kita ambil catatan-catatan penting pengajian di pagi hari ini tentang etika atau ada berdoa berdoa adalah bagian terpenting dari ibadah bahkan rangkaian bentuk-bentuk ibadah yang Allah ajarkan substansinya adalah berdoa kepada Allah karena doa adalah komunikasi dua arah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita yang berdoa Allah yang mendengar sekaligus yang mengijabah yang mengabulkannya semakin yakin kepada Allah semakin banyak berdoa Mari kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan doa dari mulai tidur bangun tidur seluruh aktivitas sampai tidur lagi padat dengan doa harapan-harapan kepada Allah menunjukkan hamba yang yakin kepada Allah karena semua urusan hakikatnya digenggam oleh Allah al-azgar anawawi misalnya menyebutkan hadis yang begitu banyak menyebutkan bahwa nabi selalu berdoa tanda bahwa nabi hatinya satu selalu yakin yang kedua selalu zikir kepada Allah akhirnya betapa butuh kepada Allah karena menatap diri lemah hina banyak kekurangan menatap Allah semakin ma'rifat mengenal Allah yang hebat yang segala-galanya kita lihat dalam asmal husna dan sifat-sifat Allah disitu getaran hati orang yang beriman setiap detiknya setiap helaan nafasnya zikir dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala etika dalam berdoa kita tingkatkan hadirnya hati bersama Allah keyakinan untuk ijabah kemudian kita awali dengan memuji dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka yakinilah doa kita menjadi waktu-waktu yang terindah bagi kita karena doa adalah hubungan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala baik pemirsa TVRI yang memberikan sarana yang berupa doa tadi agar kita bisa mendapatkan redo dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah berhenti berdoa karena ikhtiar itu perbuatan rezeki itu kejutan hanya doa yang merubah segalanya bisa jadi selama ini ikhtiar kita sudah maksimal usaha kita sudah total tapi kenapa belum datang kebaikan karena bisa jadi kurangnya doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala teruslah berdoa dan semoga kita semua senantiasa mengisi hari-hari kita dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Syekh terima kasih banyak atas ilmunya untuk hari ini Ibu Bapak terima kasih banyak sudah hadir ke studio ini dan pemirsa jangan lupa terus saksikan serami islami khususnya kajian tasawuf kita akan bahas lebih detail lagi tentang bagaimana cara kita agar terus mendekat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya Hilman Fauzi untuk diri mohon maaf lahir dan batin nanti terakhir kita akan muhasabah sama-sama dan doa dengan Syekh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TPRI jama sekalian pejamkan matanya tundukkan kepalanya sesaat kita untuk muhasabah ya Mari kita introspeksi diri ketika kita berdoa Apakah hati kita sudah hadir bersama Allah Apakah hati kita penuh keyakinan meluap-luap harapan kepada Allah bersihkan hati kita hati yang kotor tidak akan tumbuh keimanan hati yang kotor tidak akan tumbuh keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yakinkan bahwa Allah lah yang segala galanya mengenggam seluruh urusan makhluk di langit maupun di bumi mata kita masih bisa melihat sampai hari ini karena Allah masih izinkan mulut kita masih bisa berbicara sampai pagi hari ini karena Allah masih izinkan kaki kita masih bisa melangkah kemana-mana karena masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu waktu anugerah ini akan ditarik kembali diambil kembali oleh sang pemilik dia adalah Allah tubuh kita akan terkujur selama-lamanya harapan menjadi sirna dan kita hanya menunggu akibat dari perbuatan kita ketika dalam kehidupan dunia ini ada sebab ada akibat itulah takdir dan ketapan Allah subhanahu wa ta'ala Mari angkat tangan kita hadirkan hatinya bersama Allah tumbuhkan keyakinan kita munajat berharap penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita banyak kekurangan banyak problem dalam kehidupan ini kita minta solusi kepada Allah Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salim wa radhiallahu tabaraka wa ta'ala ankuli sahabati Rasulillahi azma'in amin ya Allah ya rabbal alamin la ilaha ilallahul halimul karim subhanallahirobbil arsyil adzim walhamdulillahi robbil alamin nas'aluka mujibati rahmat wa ajaima magfirati walgoni mata min kulis birrin wa salamata min kulis la tada'alana zanban illa gopartah walhamman illa farajtah walha hajatan hiala karidon illa kodoytah ya arhamarrohim ya rab bersihkan hati kami tumbuhkan dalam hati kami kesadaran wujudnya engkau kapanpun dimanapun kami berada ya tumbuhkan dalam hati kami keyakinan yang kuat kepada gerakan hati yang selalu meminta berdoa kepadamu tumbuhkan kenikmatan kelezatan saat-saat berdoa takkorb kepadamu ya rabbi ya rabbi perkenankan seluruh doa-doa kami mumpung kau masih berikan kesempatan kepada kami berikan rizki yang barokah kepada kami keluarga yang penuh dengan keberkahan kepada kami kumpulkan kami di dunia ini sampai nanti di alam kubur di mahsyar tepat diwah benderamu Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin criar habi salamun salam alamin ya habi salam alamin ya habi salam alamin Alaykum 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 alaykum.